Perjanjian bahwa saya ingin menjadi Tuhan kamu Tidak mau Sekarang saya akan paksa kamu juga Kamu gak mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat datang kembali Teman-teman semua Penggemar Laslos Pada malam hari ini Cuaca agak mendung disini Karena memang disini itu Pada musim hujan Setiap malam Biasanya hujan Sore-sore itu sudah Langit itu sudah mendung teman-teman Dan malamnya itu hujan Ini Alhamdulillah Pada malam ini ini terang ya Tadi sempat grimis sedikit Tapi sudah reda grimisnya Tidak lupa juga saya membawa sapu Bambu kuning Ya seperti yang kita ketahui Atau belum Atau ada sebagian dari kalian Yang belum kalian ketahui Bahwa bambu kuning itu Adalah salah satu Bisa dibilang benda Yang ditakuti oleh Srokuib Ya jin Iblis Ini Srokuib ya Karena memang kasihatnya itu Sabu bambu kuning ini Luar biasa sekali ya Ada juga Ada juga orang yang menanam Bambu kuning Di lingkungan rumah ya Itu bisa dibuat Sebagai pagar goib juga ya Untuk pelindung Untuk penangkal Setan-setan atau jin-jin yang ingin Masuk ke rumah kalian Seperti itu Jadi kasihat dari bambu kuning itu Luar biasa sekali Ya Oke Ini saya sekarang Bada di sebuah Jalan ini Ini memang jalan Tapi jalan udah Udah gak kepake ya Teman-teman Jalan maritnya udah gak Gak buat Apa Kendara-kendara Untuk lewat Kesini itu Sudah gak Ya Jalannya itu sudah Rusak ini sudah Batunya pun sudah agak Bada Apa Mengelupas Ini Seperti ini Rumput-rumputnya pun Sudah tinggi sekali Ya Bahkan Untuk sekarang Malam hari itu Gak ada Warga yang Berani lewat Jalan ini Karena tempatnya itu Sudah serem sekali Rimbun Jalannya rusak Susah ya Buat Di Apa namanya Dilewati Jadi mereka bertakut Yang jelas Gak ketinggalan itu Disini Unsur mistisnya Dan unsur goyuknya itu Ada Disini Bagaimana itu Saya sekarang Mencoba untuk Melakukan penelusuran Menelusuri jalan ini Ya teman-teman Barangkali ada Sesuatu yang Nanti bisa saya Dapatkan disini Atau Akan ada sesuatu Yang Mungkin Akan Nampak disini Semoga saja Karena memang Saya itu Melakukan penelusuran Malam itu memang Ingin mencari Menguat sesuatu Yang Yang kasap mata Bagi orang-orang Yang Memang gak bisa Melihat Seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lihat sekeliling Keribun banget kan Nih Iya Ini juga Masa mau Mau Tingginya mau sama Sama Saya ini Iya Rata Sejajar Bahaya banget disini Kalau ada hewan Gak kelihatan Kita juga Disa sepada Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Di titik ini Saya merasakan ada sesuatu Ini mohon maaf Teman-teman Ini pokoknya Saya baru jalan Dari situ Ke sini doang Sebenarnya Saya sudah jalan Dari ujung Jalan ini Tapi yang sebelah sana Ke sini Cuma saya Pas Pengambilan gambar itu Saya mulai dari sini Seperti itu Karena apa Karena disini itu Sudah Ibaratnya itu Saya sudah berada Di tengah-tengah jalan ini Kalau dari sana Masih di ujung Kasiannya itu Masih Dekat Sama rumah penduduk Kalau disini Tadi saya mulai On kamera Itu sudah Memasuki pertengahan Jalan ini Dan disini Saya merasakan Ada sesuatu Iya Ini perasaan apa ini Dari Muhammad Rasulullah Allah Bakbar Bentar Saya akan Mencoba Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amstaz Astagfirullahaladzim Disini saya merasakan Ada sesuatu Benda Tapi benda ini Hidup Benda ini Hidup Saya bisa Masakan itu Ini benda ini Hidup Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullahaladzim Ada sekelebatan ya Mas Ini sudah mulai Ada yang Berdatangan Kesini Gak cuma Satu dua Teman-teman Saya bisa merasakannya Salah-salah Dari sini Sudah mulai Berkumpul disini, saya enggak tahu kenapa mereka berkumpul dan mendekat ke saya tapi yang jelas, saya bukan fokus ke itu saya sedang fokus ke suatu benda saya bisa merasakan Bismillahirrahmanirrahim di pohon ini coba sini mas coba keliling melihat benda apa enggak disini itu ada enggak itu disini enggak ada saya merasakan disini ada benda ini suatu benda ini, benda hidup tapi disini coba ya bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahim 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 saya akan mencoba menarik benda itu ya biar dia bisa keluar hai 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 lah nggak mampukin kataidaatnya Om hai 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 ya Allah Allah Astaghfirullah mana sih Apa ini? Apa ini? Berkaki dan juga bertangan ini Bentuknya hitam Itu ada kaki-kaki Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullah Ini hitam, hitam, hitam Ini Poneka ini Ini bisa hidup Ini yang saya maksud itu Benda hidup itu ini Ini yang saya maksud Benda hidup Ini terbuat dari rambut Kalau tidak salah ini Soalnya bentuknya seperti ini Ini rambut Tapi saya tidak tahu ini rambut Rambut apa ya Dan rambut dari mana Tapi yang jelas Boneka-boneka yang berasal dari rambut seperti ini Adalah ini buatan dari Orang-orang zaman dahulu ya Dan orang tersebut Tentu saja memiliki ilmu ya Ini yang sangat luar biasa sekali Bismillahirrahmanirrahim 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 Ini saya masakan memang seperti ini Ini itu hidup Ini bisa saja teman-teman ya Jika ada orang yang menyalahgunakan Jika menemukan boneka rambut seperti ini Ini bisa buat santet atau guna-guna loh Soalnya ini bukan sembarangan Lihat ini kakinya Dua Tangannya dua Lihat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah wakbar Dia berusaha komunikasi dengan saya Siapa kamu? Siapa kamu? Hah? Kenapa saya menarik kamu? Karena saya ingin tahu Ada apa di balik pohon besar ini? Ternyata ada kamu Apa? Apa? Berarti saya Tuhan baru kamu? Tidak Saya tidak mau Oh seperti itu Jadi karena Saya menarik kamu keluar Itu berarti saya menjadi Tuhan kamu Saya tidak akan Mau menjadi Tuhan kamu Saya tidak suka sama kamu Kamu itu menyesatkan Apa? Harus? Saya harus menjadi Tuhan kamu Astaga Astaga Saya tahu Di balik Di balik Boneka rambut ini Ada bentuk kamu yang sesungguhnya Tujukan bentuk kamu sesungguhnya Kenapa gak mau? Kenapa gak mau? Harus mau Kalau kamu Kalau kamu gak mau menunjukkan Saya akan memaksa Tujukan Kalau kamu gak mau Saya paksa kamu Perjanjian apa? Harus perjanjian apa saya? Perjanjian apa yang ingin menjadi Tuhan kamu? Tidak mau Sekarang Saya akan paksa kamu juga Kamu gak mau Alhamdulillah Alhamdulillah Astaghfirullahaladzim Siapa kamu sebenarnya Dan kenapa kamu berada disini Tuhan kamu yang lama sudah meninggal Dan kamu pergi Lalu kamu bertempat disini Pohon ini sekarang yang menjadi rumah kamu Jadi kamu sudah lama Menginginkan Tuhan baru Tapi kamu belum menemukan Memangnya apa Apa kelebihannya Dan apa pengaruhnya Jika ada seseorang Yang menjadi Tuhan kamu Kamu akan membantu segala urusan Dan mempermudahkan segala Yang dia butuhkan Bahkan kamu mampu Mengirimkan penyakit Ke seseorang Jika Tuhan kamu Menginginkannya Astagfirullahaladzim Jadi mukanya itu serem banget Itu giginya itu Mulutnya itu Ini yang disebut Ini Ternyata ini apa ini Ini sejenis jenglot ini Dan jika ada orang Yang Menjadi Tuhannya dia Maka di hari tertentu Di bulan tertentu Ya teman-teman Harus memberikan dia itu Darah Darah manusia Darah manusia Harus itu Jika orang tersebut Tidak bisa memenuhi Secara tersebut Tidak bisa memberikan darah Kepada dia Maka Dia akan menanggung akibatnya Darah dia lah Darah Tuhannya sendirilah Yang akan Dia serap Teman-teman Karena dia itu Memang makannya itu Darah Darah manusia Tidak mau darah hewan Namun Alhamdulillah Itu Timbal baliknya itu Sangat 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 mahal Kalau menurut saya Soalnya itu darah Memang dia bisa Memujudkan apapun Yang kita inginkan Tapi Imbalannya itu Darah Jika tidak bisa Memberikan darah Orang lain Nah adalah Tuhannya yang akan Dia serap Lama-lama Tuhannya akan jadi Kurus Kurus Dan langsung Sakit-sakitan Meninggal dunia Teman-teman Seperti itu Tuh 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 Tidak mau Saya tidak mau Saya tidak mau Menjadi Tuhan kamu Dan demi Demi orang-orang Di sini Demi keselamatan Orang-orang yang ada Di sekitar sini Saya pun Harus Memusnahkan kamu Dengan Sabu Bambu kuning ini Lenyaplah kamu Lenyaplah kamu Selama-lamanya Karena jin Seperti kamu itu Tidak Tidak bisa Saya biarkan Tetap berkiaran Untuk mengasut Orang-orang Untuk mengasut Orang-orang Biar masuk Ke jalan yang salah Saya tidak butuh Tawaran dari kamu Saya bukan Tipe orang Yang gampang Terpengaruh oleh Jin seperti kamu Bismillahirrahmanirrahim 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 Jin tadi teman-teman Jin Jin yang suka Minum darah manusia Sebenarnya jin ini tadi ya teman-teman Dia itu suka nampak Suka mewujudkan dirinya itu disini Jika ada manusia yang sedang lewat Itu karena apa? Karena jin ini tadi itu Ingin Manusia tersebut menjadi tuanya Seperti itu Tapi justru Manusia itu Tersebutlah ketakutan Ya Tapi kalau memang manusia yang Yang menemui Jin tadi ya Manusia yang memang gila harta Gila kekayaan Ya Pasti akan diambil Sama manusia tersebut Manusia yang serakah Namun diubillah Jangan sampai lah Ini kita sudah berada di tengah-tengah jalan ini ya Dan kita sudah menemukan hasil Tapi Saya akan lanjut Menusuri jalan ini sampai ujung sana ya Karena saya tadi mulai dari ujung sana Saya akan mengakhirnya dari Dan akan mengakhirnya di ujung sebelah sana Tapi Ini saya harus Istilah terlebih dahulu ya teman-teman Dan juga Akan mengunci Pohon ini Supaya tidak ada makhluk yang bisa Masuk lagi Ke pohon ini teman-teman Karena biarnya pohon yang Sudah biasa dihuni oleh makhluk goib Lalu makhluk goib itu Pergi Di pohon ini Maka Pohon ini akan gampang sekali Dimasuk lagi oleh sosok yang lain Makanya saya harus Mengunci terlebih dahulu ya teman-teman Oke Mungkin Cukup siang dari saya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin saya nanti akan lanjut Sampai ujung sana Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton